Intro Pemerintah daerah KMTL Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2021-2026 RPJMD ini adalah penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan bupati Dan wakil bupati terpilih Kabupaten Utara Dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahun ke depan ini Akan memuat arah kebijakan keuangan daerah Strategi pembangunan daerah Kebijakan umum Program perangkat daerah Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi Dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bapeda sebagai leading sektor Tengah menyusun RPJMD Dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi Bupati Indah Putri Indriani kembali mengingatkan bahwa RPJMD harus memuat visi misi bupati dan wakil bupati terpilih Termasuk tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan oleh masing-masing perangkat daerah dengan 5 program unggulan Yaitu bisa bangkit dalam pemulihan ekonomi sosial dan infrastruktur Bisa terkoneksi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di Lubu Utara Bisa bersaing dalam meningkatan daya saing daerah Bisa maju dalam pemenuhan infrastruktur secara berkelanjutan Dan bisa mandiri dalam kawasan pertumbuhan ekonomi baru Nah oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian Dalam dokumen rancangan RPJMD Brody 2021-2026 Utamanya indikator sasaran Dan yang juga merupakan indikator kinerja utama pemerintah daerah Saya harapkan menjadi perhatian Menjadi perhatian Terutama dari pimpinan rangka teknologi Sekarang lagi saya minta ini menjadi perhatian serius Dan di situ patokan mereka Kenapa demikian? Karena salah satu indikator keberhasilan Suatu daerah dalam suatu periode tertentu Itu dilihat dari pencapaian terkait-terkait kinerja utama Tim Liputan Humas dan IKP Kominpolu Utara melaporkan Terima kasih telah menonton